Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya. Jadi di video ke 36 ini, tutorial kodeniter 4, kita coba belajar bagaimana cara membuat print PDF dengan DOM PDF. Jadi di video sebelumnya, yaitu video ke berapa ya, kalau nggak salah, itu teman-teman bisa cek itu print PDF juga, tapi menggunakan tcpdf. Itu ada di video ke 33. Jadi di video 36 ini, kita coba buat print PDF. Nah, jadi di sini, kita pakai di sini DOM PDF ya. Nah, ini dia. Klik aja. Nah, kita langsung ke github-nya. Nanti kita langsung download aja melalui komposer ya. karena di sini manualnya sudah ada ya. Melalui komposer cara installnya. Jangan komposer. Jadi teman-teman harus install komposer. Kemudian di... Apa lagi? Oke. Oh iya. Project-nya saya buat dulu ya. Koordinator 4. Mana ini framework-nya. Oke, saya taruh di sini aja. Di D. Taruh di D. Oke, ini. Koordinator. C.I.4. Dom PDF ya. Dom PDF. Oke, buka aja. Oke. P.NutCode. Nah, jadi di sini saya pakai aja untuk database-nya. Localhost. PHP main admin. Di sini saya pakai D.B. D.B.C4 ya. Di sini. Saya pakai nanti tabel buku ya. Saya pakai tabel buku. Nah, datanya. Ini data random aja. Seperti ini aja saya buat datanya. Kita yang penting belajar bagaimana cara membuatnya. Oke. Klik. Ini saya close. Oke. Nah, ini. Ini kan project baru kita ya udah buka ya. Nah, teman-teman pastikan komposernya udah keterinstal dan coba di-upgrade ya komposernya. Komposer. Biasakan meng-update komposernya di setiap project ya. Komposer. Upgrade ya. Nanti biar ada komponen yang ada di dalam project C.I.4 kita ini. Jika ada yang perlu di-upgrade, dia akan meng-update secara otomatis. Nah, ini. Nah, dia akan meng-update-nya ya. Nanti akan terbentuk sebuah folder Pandor ya. Nanti hasil dari instalan melalui komposernya itu akan masuk semuanya ke vendor. Sini semuanya. Oke. Nah, ini dia. Ini lagi menginstal semuanya yang ada. Oke. Pastikan tidak ada yang bermasalah ya, teman-teman. Kita tunggu. Nah. Oke. Sambil menunggu. Nah, teman-teman. Coba kita... Saya koneksikan dulu ke database ya. Database. Saya pakai di sini. Database. Oke. Nah, pasti. Oke. Username-nya root. Password-nya mysql. Nah, luka server saya. Database-nya itu pakai password ya, teman-teman. Ini db.ci4. Db.ci4 aja. Oke. Nah, oke. Envy Roadman-nya. Saya atur. Envy Roadman. Kita rename. Envy Roadman-nya dulu. Titik ubah. Titik ubah. Ini diaktifkan. Agar kita bisa melihat error-nya ya. Produksi menjadi development. Development. Oke. Oke. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman. Kalau udah selesai install. Kalau udah selesai install. Kalau udah selesai install. Nah, ya. Oke. Kalau udah selesai upgrade. Nah, nanti. Kalau udah selesai upgrade. Nah, sekarang kita coba jalankan. HP HP. Artisan. Artisan. Eh, kok artisan sih. Ini lavel ya. Spark ya. Spark. Sharp. Oke. Kita jalankan di localhost 18. Localhost. 80. 80. Oke. Ini saya ganti dulu ya, teman-teman. Nah, namanya. Oke. Kita coba buat dulu sebuah controller baru. Nah, disini home aja. Saya taruh aja di home ya. Kemudian view-nya. V. V buku. Cek HP. Jadi kita ke. V. V buku aja. Oke. Oke, refresh. Nah, ini udah v buku. Saya ambil dari bootstrap. 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 Oke. Saya panggil dulu ya, teman-teman. Datanya. Nanti teman-teman juga bisa juga. Kalau ingin main skip. Di-skip aja. Bootstrap. Download. Oke. Oh, ini bootstrap 5. Kita pakai bootstrap 4 ya. Kita pakai bootstrap 4. Oke. Starter template. Nah, ini. Kok pas aja. Pasti aja di dalam V ini. Oke. V buku. Oke. Refresh. Refresh. Oke. Ini dia. Kita coba tampilkan dulu data bukunya. Disini. Datanya. Home. V buku ya. Oke. Berarti disini. Kita coba buat. Sebuah model ya. Kita panggil. New file. M. Buku ya. Saya buat. M. Buku. Titik. PHP. Oke. Nah. Disini. Kita buat. PHP. PHP ya. Nah. Namespace. Namespace. Models. Oke. We use. Kode. Igniter. Model. Oke. Public. Ini kelas ya. Kelas. Kita buat kelas dulu. Kelas. Mo. Oh. Ini saya. Ini. Saya kena terbiasa CI3. Jadi. Ini. Saya buat aja. Model. Model buku ya. Buku. Nah. Seperti ini ya. Nama filenya. Biasakan diawali. Setiap. Kata itu. Urug capital. Model. Buku. Extend. Extend. Model. Oke. Ya. Tukurung. 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 Tukurung awal ya teman-teman. Nah ini. Kemudian kita buat public. Function. All data. Oke. Gini aja. Oke. Return. This. DB. Table. Oke. Tabelnya. TBL. Buku. Oke. Kemudian. Get. Get. Get result array. Get. Result array. Oke. Oke. Ini dia. Oke. Kemudian kita use disini. Model buku ini. Ya. Di. Di home. Use. Nah. App. Kemudian model. App. Model. Model buku. Nah ini dia. Oke. Nah. Kemudian kita masukkan ke construct. Construct. Oke. Nah disini. Dis. Model buku. Kemudian new. Model buku. Oke. Sudah. Mestikan gak ada error. Oke. Aman ya teman-teman. Nah. Sekarang. Kita masukkan disini. Ring. Datanya ya. Dalam bentuk array. Oke. Dollar data sama dengan. Oke. Zit koma. Nah disini buku. Buku. This. Model. Buku. Nah. All. Data ya. Memang metode dari model tadi. Oke. Kita taruh disini. Dollar data. Oke. Ada error. Oke. Print. Ada error ya teman-teman. Model buku. Model buku. All data. Return. View. Buku. Model buku. All data. Bentar. Print. R. Oke. Sepertinya ada yang salah di bagian ini. Kita coba cek. Di bagian model. Code meter. Model. Extends. Extends. Pas model buku. Pelihun saya. All data. Oke. Udah. Udah betul kok. Object. Cek. The book. Hero handle. Get result array. Ada tabel buku ya. Tabel buku. DBC4. DBN. Skorce. Kita cek dulu database-nya. Config database. Kita cek lagi. Ah ya. DBN. DBN. Skorce ya teman-teman. Salah penaman-naman database-nya. Kita refresh lagi. Oke. Udah. Nggak ada lagi error-nya. Jadi salah penaman-naman database. Oke. Sekarang kita. Buat dulu disini. Div. Conten. Div. Class. Conten ya. Conten. Oke. Div. Titik. Container. Container. Oke. Div. Titik. Div. Titik. Row. Oke. Table. Oke. Table. 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 Board. Board. Dread. Oke. Kemudian. Refresh. Nah. Kemudian. Kita. Tulis. Jadi kita belum masuk ke. PDF-nya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang udah paham. Nanti. Di. Skip aja video ini. Sampai ke. Cara masang. Dom PDF-nya. Ini saya buat. TH. Oke. Kemudian. TR. Oke. Kemudian. Eh. TR. Oke. Eh. Salah ya. Kebalik. TR dulu. TR. Oke. Malu TH. TH. Number. Apa tadi? Nama field field database-nya. Kode buku. Judul buku. Harga. Kode buku. Judul. Buku. Harga. Oke. Kita refresh. Lihat hasilnya. Oke. Nah ini. Ini apa saja. Data buku. Kita pastikan saja di sini. Data buku. Buku. Oke. Oke. Data buku ya. Nah. Di sini saya buat. Di bagian ini. A ya. A. Nah. Ini kelas. Print. Print. Eh. Kelas. Kelasnya. BTN. BTN. Primary. Primary. Ini namanya. Print. PDF aja. Oke. Nah ini. Print PDF. Saat di klik. Nanti dia ngarah ke. Kita arahkan. Base URL. Oke. Controller Home. Kemudian. Print. PDF ya teman-teman. Nah oke. Ini nanti dia ngarah ke. Klik print PDF ya. Oke. Nah. Ini saya close dulu. Oke. Sekarang kita. Tampilkan dulu di sini. For each. For each. Eh. PHP ya. PHP. PHP. For each. Nah. Ini buku ya. Buku. Oke. Eh. Di sini. Tutup. Ini tutup lagi. Oke. Tutup lagi. Oke. Ini T. TR. Nah. Ini nomor ya. Dollar. Nombor. Sama dengan 1. Jadi koma. Oke. KTR. TD ya. TD. Ini dalam kurung PHP-nya. Dollar. Nombor. Plus. Tutupnya. Oke. Nah. Press. Nah. Masukkan muncul ya. Kemudian. Kode buku. Judul buku. Harga. Dede. Dede. Kode buku. Di sini. Buku. Value. Book. Value. Nama buku ya. Kode buku. Judul buku. Harga. Kode buku. Judul. Harga. Harga. Oke. Refresh. Nah ini ya. Nah ini kita print nanti. Oke. Nah. Ini kan tampilan di HTML-nya. Oke. Jadi nanti kita coba install ya. Langsung aja kita install. Kita install melalui. Ini saya tutup dulu. Melalui composernya. Ya. Jadi. Langsung aja. Di sini. Nah. Ini saya. Stop dulu. Oke. Nah ini. Nah. Ini kan ada. Composer required DOM PDF. Oke. Jadi kalau kita install melalui. Composer ini. Jadi kita gak perlu lagi setting-setting ya. Jadi dia otomatis sudah terintegrasi dengan. Project kita. Oke. Kita tunggu sampai selesai installannya. Oke. Oke. Sudah selesai ya. Oh. Cepat ya. Nah. Jadi. Hanya segini. Nanti. Katanya masuk ke DOM PDF ini. Ya. Oke. Kalau udah. Kita tinggal pakai aja. Nah. Cara makanya. Di sini kan ada tuh. Caranya. Nah. Kita guna. Start ya. Oke. Nah. Ini use. DOM PDF. Kita use. Kelas DOM PDF nya. Kita use di atas ini. Oke. Oke. Nah. Kemudian. Nah. Ini DOM PDF. Nah. Ini pepas aja semua. Kemudian. Nah. Kita buat di sini ya. Public. Function. Print PDF tadi ya. Print. Ini. Nama. Method ini. Ini ya. Setelah kita klik. Oh ya. Ini print PDF ya. Oh ya. Ini print PDF ya. Oke. Public. Function. Print. PDF. Oke. Tukurung. Tukurung. Nah. Ini datanya kan. Ini datanya. Kemudian. Ini HTML nya ya. V. V. Buku ini. HTML nya. Nah. Untuk HTML nya ini. Teman-teman. Tinggal. Kopas aja ya. Kopas aja. Nah. Oke. Kita deklarasikan. Ini kopas. Itu. Caranya sama dengan TCP. Ya. Ini. Deklarasi operasinya. HTML ya. Sama dengan. Vue. Nah. Kemudian. Kita ambil script. Sederhana disini. Scriptnya. Nah. Ini. Kopas semua. Kopas T di. Bagian sini. Oke. Nah. Oke. Nah. Jadi. Kita luat HTML. HTML ini kan. Hello world yang disini ya. Nah. Kita luat. Nah. Yang ini aja. Kopas. Nah. Ambil ini. HTML kita kan. Variable nya. Disini ya. Ini lampung di variable HTML. HTML. Ini ganti dengan. HTML. Oke. Teman-teman. Ya. Oke. Itu aja. Nah. Kalau udah. Ini kan. Ini. Untuk mengatur. Ini. Untuk mengatur. Zeiss nya ya. Teman-teman. Nanti. Untuk mengatur. Zeiss nya. Ya. Landscape. Atau. Ukurung kertas nya. Kemudian. Ini. Orientasinya. Landscape. Atau portrait. Oke. Nah. Oke. Kalau udah. Kita coba ya. Nah. Ini kita coba. Oke. Kita coba. Oh ya. Saya jalankan dulu. PHP nya. Saya jalankan dulu. PHP. Mana dia tadi. PHP. Spark. CRP. Kita coba. Jalankan lagi. Ini. Oke. Ini ya. Print PDF. Nah. Maka akan keluar PDF nya. Kita coba. Start. Pen. Oke. Maka akan keluar. Hasilnya seperti. Ini ya teman-teman. Nah. Karena kita menge-print HTML yang ini. Maka akan terbawa juga semua datanya. Nah. Jadi. Kalau teman-teman. Ini gak ingin termasuk ke dalam print nya. Jadi teman-teman. Buatkan view baru. Khusus print nya ya. Apa aja yang ingin dimasukkan. Nah. Jadi gitu ya teman-teman. Nah ini. Dom PDF ini. Memang. Dokumentasinya gak seberapa ya. Hanya segini aja. Dokumentasinya. Hanya segini ya. Teman-teman. Jadi. Gak. Saya gak tau. Ada dimana lagi ya. Dokumentasinya. Ini. Untuk sederhananya ya. Ini. Untuk. Sederhananya. Oke. Untuk lebih lanjut. Nanti teman-teman pelajari aja. Yang disini. Ini. Ada lagi. Nesb. Sedang PDF. Ini. Ada. Banyak. Apanya. Library nya ya. Oh ya ini library nya. Nanti teman-teman. Pelajari aja ya. Pokoknya itu dengan cara sederhananya ya. Nanti teman-teman sesuaikan. Tampilannya. Ingin seperti apa. Oke teman-teman. Mungkin sampai disini dulu. Semoga bermanfaat. Oh ya. Ini bukan error ya. Pelu-pelu teman-teman ketau. Ini bukan error ya. Karena saya mengintar. PHP Intellibsense. Jadi ini dia menganggap itu error ya. Nah Intellibsense. Nah itu lihat. Ada Intellibsense ya. Jadi dia menganggap error. Jadi Intellibsense menganggap. Script ini adalah error ya. Tidak dikenali. Maka dia menganggap itu error. Padahal ini sebenarnya gak error ya teman-teman. Tidak apa-apa. Walaupun disini merah. Tapi codingnya memang gak error ya. Oke ini udah bisa ya. Kita pakai. Oke hasilnya ini ya. Nah nanti teman-teman sesuaikan aja. Mau seperti apa ya. Ini setting. Apa juga ada option ya. Option. New option. Set default for DOM PDF. New DOM PDF option. DOM PDF option. Oh bisa tambah option ya disini. Oke kita coba. Tambah option. Saya belum pernah coba sih. Pakai option. Kita coba. Use dulu optionnya. Oke. Teman gak masalah. Kemudian. Nah ini kan. DOM PDF ya. Berarti. Optionnya. Masuk sini. Oke optionnya masuk kesini ya. Optionnya masuk kesini. Sini optionnya. DOM PDF. DOM PDF. Ada variable option disini. Oke. Itu. Kemudian. Yang diatur disini. Phone-nya ya. Ya. Ada phone. Ini phone dari tadi. Ini phone. Time-nya seroman. Refresh. Oke. Print. Oke. Start. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah berubah ya. Phone-nya teman-teman. Nah itu kalau kita pakai option. Nah kemudian ada lagi. Di bagian sini. Nah katanya. Kita bisa pakai. Set. HTML. Parse. Enable. True. Kepas aja ini. Apakah memang bisa kita. Ini kan. Hasil. Printnya kan gak. Terbawa ya. Bersama HTML-nya. Jadi kita coba. HTML dan CSS-nya ya. Oke. Kita coba. Tambahkan di option disini juga. Nah. HTML5. Parse. Enable. True. Nah nanti. Seperti apa hasilnya. Apakah memang hasil printnya memang seperti ini. Nah. Oke. Kita coba. Kita coba aja. Gak ada salahnya sih. Mau coba. Start. Are ready. Oh iya lagi digunakan file-nya. Karena saya. Mau nempah ya. Nempah file. Saya ulangi lagi. Kita duplikat. Oke. Coba kita pakai duplikat aja. Nih. Ini dpk. Oke. Ini dokumen kedua ya. Oke. Open. Nah ini dokumen. Open. Hmm. Enggak. Enggak ikut juga dia. Print. Oke. Kita coba. Dokumen ketiga. Oh iya. Ini font-nya. Coba saya non-aktifkan dulu. Oke. Oke. Nah. Apakah font-nya juga berubah nih. Kita add. Oke. Kita lihat dulu dulu. Dokumentasinya true. Validator. Setelah make up. Enable. Ini html. Katanya bisa sih. Nah udah ganti ya. Cuman htmlnya gak ke bawah. tl5-nya. Eh. Limited. No isis. Ternyata. Parsi. Mungkin belum. Apa ya. Masih belum bisa ya. Atau run. Your html. Validator. Cleaner. Search. Enable. Markup. Tumble. Kalau kita false. Palsih kan. Palsih. Jadi. Mungkin ini dulu ya teman-teman. Enggak. Enggak bisa. Dia ngelot CSS. Klaimannya. Saya tahu saya ini. Enggak bisa ngelot CSS. Beda dengan TCP PDF. Lebih bagus. TPC PDF sih. Kita coba lagi. Apakah masih bisa atau enggak. Apa ya perbedaannya di sini. Sama aja. Sama ya. Oke. Gak apa-apa. Itu aja lah dulu. Jadi. Opsi ini hanya pakai untuk mengatur. Ngatur font-nya. Dan lens ke atau portrait-nya teman-teman. Jadi. Enggak. Dokumentasinya. Enggak ada di sini sih. Enggak. Enggak begitu lengkap. Kalau kita pakai ini. Jadi. Enggak. Enggak. Ini. Udah lama sih. Udah berapa hari yang lalu ya. Oke ya. Itu aja lah dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan. Semoga teman-teman bisa. Mengerjakannya. Nanti. Kalau saya sudah dapat. Caranya. Nanti saya upload lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.